Sudah kenaikan harga kedelai yang memberatkan pengusaha tahu tempe, Komisi 2 DPRD Kepri menggelar hiring bersama Kooperasi Bumi Betuah Nusantara dan Pengrajin Tahu Tempe. Untuk saat ini harga kedelai di pasaran mencapai Rp630.000 per 50 kg. Selain jajaran Komisi 2 DPRD Kepri, Perwakilan Kooperasi Bumi Betuah Nusantara dan Pengrajin Tahu Tempe, hearing yang digelar di kantor Geraha Kepri ini dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Pedangan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Karantina Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Hearing ini digelar berdasarkan aduan pengrajin Tahu Tempe yang mengeluhkan kenaikan harga kacang kedelai. Menurut mereka kenaikan yang terjadi sejak pandemi tersebut dianggap tidak wajar karena kenaikan mencapai 120% dibandingkan harga sebelum pandemi. Saat awal pandemi COVID-19, harga kedelai baru Rp490.000 per karung yang berkapasitas 50 kg. Setelah pandemi COVID-19 berangsur normal, harga kedelai tidak segera turun. Justru naik hingga Rp720.000 per karung. Kemudian harga turun menjadi Rp630.000 setelah banyak pihak yang bersuara terkait mahalnya harga kedelai tersebut. Usaha kita yang kita hadapi sekarang ini permasalahan di kenaikan harga kedelai. Dari periode akhir kemarin, karena kan trennya itu seperti ini. Baseline kita itu di angka Rp330.000. Saat COVID-19 di puncak-puncaknya COVID-19 itu maksimal harganya itu Rp490.000. Itu sudah langka barangnya per karung. Per karung per 50 kg. Nah, harapannya kemarin kan setelah new normal, itu kan tentunya kan menjadi murah. Ternyata lebih mahal. Malah setelah kondisi normal, malah terakhir kemarin di angka Rp720.000. Itu sudah 120 persen kenaikan bahan baku yang harus kita kagau. Sementara, kita hanya mampu menaikkan harga pasan itu cuma 20 persen. Jadi 80 persen lebih itu kita ambil dari dalam usaha itu. Berarti kenaikannya berapa Pak dari sejak COVID-19? Dari 330 lah baseline dan di kondisi normal kemarin ya. Sampai terakhir itu 725.000. Dari 6.600 per kilo sampai 14.200. Menanggapi hal tersebut, Kutua Komisi 2 DPRD Kepalauan Riau Wahyu Wahyu Din menyebutkan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi untuk bisa memberikan kesempatan bagi pengrajin tahu tempe untuk dapat berhubungan langsung dengan importir tanpa harus melalui distributor. Pemikiran tersebut bukan tanpa alasan karena kenaikan harga kacang kedelai sudah sangat merugikan pengrajin usaha tahu dan tempe. Dengan kenaikan 120 persen, penjual tahu dan tempe hanya bisa menaikkan harga 20 persen. Dengan demikian, pengrajin tidak dapat berbuat banyak, apalagi menaikkan harga jual secara sepihak. Bagaimana harga ini bisa stabil? Tentunya ya importir bisa dibuka. Kalau kemarin mungkin importir ikan nggak boleh karena kita 98 persen laut. Kalau ini pertanian, kita nggak ada pertanian, cuma tinggal 2 persen. Jadi memang ini kami dorong supaya ada impor langsung dan membuka peluang juga bagi teman-teman UKM ini agar bisa menjadi importir langsung. Sehingga harga kedelai bisa murah, kemudian harga tahu tempe sudah murah. Karena di Eropa, tahu tempe ini sudah menjadi makanan favorit loh. Teman-teman mungkin bisa googling ya, seperti itu. Jadi kita ini punya makanan yang sudah khas sebenarnya. Dan di sini di Batam, di Batam, di Batam, saya dorong. Dalam hearing ini, baik DPRD Kepri maupun pengrajin tahu tempe belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kenaikan harga tersebut. Sehingga belum dapat disimpulkan apakah kenaikan ini dilakukan distributor atau importir. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pengrajin tahu tempe kebutuhan kedelai di kota Batam mencapai 1000 ton per bulannya. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.